Mengenai hutang piutang Zaman sekarang, kira-kira gak ada orang yang gak punya hutang itu Semua orang, hampir semua orang punya hutang Jangankan dalam lingkup yang kecil Dalam lingkup yang besar saja negara ini dibangun dengan hutang Pondok pesantren yang kelihatannya mewah, megah dan makmur itu dibangun dari hutang Loh, yang cerita ini Habib sendiri kok Yang cerita pada saya ini ya, Habib pemilik pesantren pondok besar Bilang sama saya, berdua dengan saya, berada-ada apa dengan saya cerita dia Bahwa pondoknya ini dibangun dengan hutang sana sini Tapi bukan hutang riba Dalam lingkup yang kecil, dalam rumah tangga Kita ini rasanya susah Kalau gak hutang itu Misalnya beli motor, beli mobil, atau kredit rumah di BTN Ada yang mengatakan itu riba Saya hormati Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan riba Bahwa kredit motor, kredit mobil, kredit rumah di BTN bukan riba Kalau Anda mau lebih jelasnya Bisa dibuka channelnya Buya Yahya Gus Baha Yang banyak membahas mengenai riba Itu bukan riba Saya sendiri menganggap itu bukan riba Kalau ada teman-teman yang lain menganggap bahwa kredit motor, kredit mobil Itu riba Silahkan Karena yang kami maksud dengan riba adalah kita pinjam uang Misalnya pinjam uang di kooperasi Pinjam uang di bank Pinjam uang tunai Hutang uang tunai Itu yang riba Saya gak membahas riba ini Saya membahas orang yang kesulitan membayar hutang Amalan agar dimudahkan oleh Allah SWT membayar hutang Agar dilunaskan hutang-hutang terutama hutang riba Dalam kitab Al-Adkar Yang ditulis oleh Imam Nawawi Bahwa dirilatkan dalam kitab Pirmidhi Dari Sayyidina Ali RA Bahwa seorang mukatib Mukatib itu yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan Seorang budak yang ingin menebus dirinya sendiri Mukatib Datang kepadanya Lalu berkata Wahai Ali Aku tidak mampu menebus diriku Maka tolonglah aku Maka Ali berkata Maukah engkau kuajari beberapa kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW Kepadaku Seandainya engkau menanggung hutang sebesar gunung pun Niscaya Allah melunaskannya bagimu Maka katakanlah Allahummaqfini bihalalika anharomika wa ahnini bifatlika amansiwa Yang artinya Ya Allah Cukupkanlah aku dengan yang halal Tanpa yang haram Dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu Tanpa yang selain dirimu Hadis yang digolongkan oleh beliau sebagai hadis Hasan Allahummaqfini bihalalika anharomika wa ahnini bifatlika amansiwa Ini doa bagi orang-orang yang kesulitan membayar hutang Mau hutang riba, mau hutang non-riba yang tidak riba Kalau kesulitan membayar hutang Baca doa ini Allahummaqfini bihalalika anharomika wa ahnini bifatlika amansiwa Amalan ini bisa dibuat zikir Didawamkan, dilazimkan setiap api sholat Berapa kali di dalam kitab al-adgar tidak disebutkan Tidak disebutkan Berapa kalinya Minimal satu kali Tidak disebutkan salah samarroh Tujuh kali atau sabamarroh Tujuh kali tidak disebutkan Hanya ini doanya Dan doa ini dilazimkan, dibuat zikir saja Mau berapa kali terserah Setiap api sholat Doa ini Diajarkan oleh Sedenna Ali Saat ada orang Buddha yang ingin menebus dirinya Dan tidak punya uang Dan doa ini juga Dibuat oleh Untuk diucapkan oleh orang-orang yang Kesulitan membayar hutang Kesulitan Membayar tanggungannya dia Kesulitan ekonomi dan sebagainya Jadi minta tolong pada Allah Berdoa minta tolong pada Allah Agar diberi Fadlika Keutamanya dari Allah Untuk apa? Untuk ekonomi Untuk membayar hutang Untuk kehidupan Untuk Kalau tadi Buddha itu menebus dirinya dan sebagainya Dan ini Doa ini Masjur Diucapkan oleh orang-orang yang Para sholihin yang Kebetulan mempunyai hutang Saya sendiri baca doa ini kok Loh saya sendiri baca doa ini Tapi tidak setiap hari Terutama malam Jumat Saya lazimkan Saya mahlakan doa ini Agar apa? Agar terbebas dari semua hutang Agar dilunaskan semua hutang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar mudah membayar Hutang pihutang Dan Alhamdulillah ini manjur sekali Masya Allah manjur sekali doa ini Itu bagi sahabat-sahabat yang kesulitan membayar hutang Dan ingin bebas dari hutang riba Karena di kolom-kolom mentar saya ini Banyak sekali minta didoakan agar Bisa melunaskan hutang atau terbebas dari riba Dan Alhamdulillah saya doakan satu persatu Satu persatu Setiap waktu saya sempatkan untuk mendoakan Mereka-mereka yang kesulitan membayar hutang ini Terutama hutang riba Agar terbebas dari riba Karena riba itu dosanya besar sekali Baik sahabat begitu Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Subhanakallahumma babi hamdika Asadu'ala ilaha ila antasafirukah Wa atubu'ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!